Dharma Wanita Persatuan atau DWP, Lebak menyelenggarakan lomba mewarnai tingkat tika sekabupaten Lebak. Kegiatan diikuti oleh puluhan peserta dan berlangsung di Pendopo Museum Multatuli, Kamis, 19 Oktober tahun 2023. Dalam kegiatan tersebut, peserta yang merupakan siswa tika berlomba-lomba menampilkan karyanya dengan berbagai warna dan kreativitas. Peserta merupakan siswa tika yang datang dari Kecamatan Rangkas Bitung, Kalangan Nyar, dan Cibadat. Ketua DWP Lebak, Irianti Budi Santoso mengatakan, kegiatan yang berlangsung merupakan kegiatan dalam bidang pendidikan dengan menyelenggarakan lomba mewarnai tingkat tika. Dalam kegiatan yang berlangsung, peserta yang merupakan anak-anak antusias menunjukkan bakatnya dalam mewarnai gambar, didampingi guru dan pengurus DWP Lebak peserta sangat antusias. Ini kan banyak itu kegiatan dari Dharma Wanita ya, di bidang pendidikan. Jadi kita ingin di bidang pendidikan, ini akan berani bisa mengadain lomba mewarnai ya, lomba mewarnai, 9 TK, 19 TK dari semua Kabupaten Lebak. Sementara Kepala TK Negeri Pembina Rangkas Bitung, Hasanah menyebutkan, lomba tersebut sangat bagus dan menumbuhkan kreativitas serta percaya diri anak-anak TK. Ditambahkan Hasanah, sangat mengapresiasi acara tersebut yang diselenggarakan oleh DWP Lebak yang terus berinovasi dalam mendukung pendidikan di Lebak. Ini sesuai ini yaitu lomba untuk anak-anak TK, lomba yang melakukan kemenangan, yang melakukan kemenangan di mana anak-anak TK mandiri, sudah berani berkumpul dengan teman-teman, supaya intinya bisa berusaha di masing-masing, ini harapan yang paling penting bukan kemenangannya sebetulnya. Jadi bagaimana anak-anak bisa menerima temannya, walaupun ini kan bukan dari satu kejamatan saja, tapi mereka sudah bisa bergalau dengan teman-teman. Terima kasih telah menonton!